Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan memberkati teman-teman muda Kalau teman-teman ada waktu share lah video ini Ke pasanganmu Ataupun ke orang yang lagi dekat ke kamu Supaya kalian berdua tahu Tidak ada yang sempurna dalam menjalin hubungan Atau tidak ada yang sempurna di dalam diri pasangan Baik si cowok tidak ada yang sempurna Ataupun si cewek tidak ada yang sempurna Semua orang sementara belajar So, artinya begini Jangan gampang menyerah Jangan gampang putus asa dengan hubungan kalian Ingat kalau masih ada keinginan Kalau masih ada usaha Berarti hubungan itu sedang bertumbuh So, berikut ini ada beberapa poin Yang coba saya bagikan Berkaitan tentang Tidak ada yang sempurna Dalam menjalin hubungan Yang pertama Artinya begini Setiap pasangan Pernah melakukan kesalahan Atau berpotensi melakukan kesalahan Jadi kalau hari ini Kamunya Atau pasanganmu Melakukan kesalahan Ya itu wajar Semua orang pernah salah Tidak ada orang yang tidak pernah salah Semua orang pernah salah Apalagi dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu Semua orang pernah salah Nah yang terpenting adalah Sekarang ini Apakah dia mau berubah Apakah dia sedang berusaha untuk menjadi yang terbaik Itu yang paling penting Jadi kalau kita menghukum seseorang karena kesalahannya Padahal dia mau berubah Dan sedang berubah ke arah yang baik Kita hukum Itu tidak fair Itu tidak fair Sekali lagi Tidak ada pasangan yang sempurna Yang ada sementara belajar So Kalau kalian hari ini punya masalah Ada tantangan Jangan gampang menyerah Ingat Setiap orang pernah melakukan kesalahan Yang terpenting Mau belajar Dan menjadi yang terbaik Yang kedua Tidak ada yang sempurna dalam hubungan Ataupun pasangan Maka yang kedua Artinya begini Setiap pasangan Baik si cewek Ataupun si cowok Setiap pasangan Punya yang namanya Masa lalu Entah itu masa lalu yang baik Ataupun masa lalu yang jelek Setiap orang punya Masa lalu Nah pertanyaannya adalah Ketika engkau memutuskan Berpacaran dengan dia Berarti engkau memutuskan Untuk menerima Tiga dari dia Untuk menerima Tiga dari dia Menerima Masa kini dia Menerima Masa lalu dia Dan Menerima Masa depan dia Itu artinya Engkau menerima dia Kalau kamu Mau jadi Kalau kamu Mau dia jadi pacarmu So Artinya setiap pasangan Punya masa lalu Masing-masing Jangan Hukum Seseorang Karena masa lalunya Jangan hukum Apalagi Orang itu Dalam proses Sementara belajar Apalagi Orang itu Progres pertumbuhannya Kelihatan Tampak Jangan hukum Kalau memang Kamu gak siap Dengan masa lalunya Ya Akhiris aja Kalau gak siap Ngapain hubungan Kamu paksakan Kamu salahkan Kamu tuding Segala macam Ngapain Ingat Setiap orang Punya Tiga hal Masa kini Masa depan Dan masa lalu Jadi kalau kamu Gak bisa terima Ketiga ini Ya Ngapain Dilanjutin Tapi kalau kamu Terima itu Hargai Hargai Jangan Ungkit Ungkit Kalau kamu terima Apa yang bisa Diperbaiki sekarang Diperbaiki Apa yang bisa Ditingkatkan Ditingkatkan Bagaimana hubungan Kalian bertumbuh Bagaimana hubungan Kalian berhasil Itu artinya Tidak ada Pasangan yang Sempurna Tapi Belajar Menjadi Yang sempurna Itu yang kedua Yang ketiga Tidak ada Yang sempurna Dalam hubungan Artinya begini Setiap pasangan Punya kekurangan Dan kelemahan Saya Punya kekurangan Punya kelemahan Pasangan saya Juga punya kekurangan Punya kelemahan Setiap orang Punya kekurangan Dan kelemahan Itu menandakan Bahwa Tidak ada yang sempurna Jadi kalau hari ini Kau dapati pasanganmu Melakukan kesalahan Karena kekurangannya Hari ini Kau dapati pasanganmu Melakukan kesalahan Karena kelemahannya Jangan hukum dong Jangan Tapi Mari belajar Sama-sama bertumbuh Mari belajar Sama-sama mengingatkan Itu artinya Hubungan yang saling Dia saling menolong Saling membantu Saling mengingatkan Jangan hukum Ya So itu Yang ketiga Nah saya berharap Teman-teman yang menonton ini Engkau dengan pacarmu Engkau boleh paham Sehingga hubunganmu itu Jadi kuat Sehingga hubunganmu itu Boleh bertumbuh Itu yang Ketiga Yang keempat Tidak ada yang sempurna Dalam hubungan Artinya begini Setiap pasangan Berpotensi Untuk Mengecewakan Itu pasti Itu pasti Saya Waktu berpacaran Dan kemudian menikah Saya beberapa kali Mengecewakan Pasangan saya Namun Itu bukan jadi alasan Untuk kami Perpanjang masalah Sama juga Pasangan saya Waktu kami pacaran Sampai menikah Ada juga yang Dia lakukan Yang buat saya kecewa Bukan berarti Kami perpanjang Tapi kita selesaikan Solusinya apa Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus diperbaiki Dan kita menunjukkan Perubahan Nah itu membuat Hubungan itu Jadi bertumbuh Bukan berarti Ketika dia mengecewakan Udah deh Akhiri Segampang itu Berarti kamu belum dewasa Ingat Menikah pun nanti Pasti Pernah dikecewakan Pasti itu Tapi bagaimana caranya Supaya diperbaiki Dan tidak mengulangi lagi So itu penting banget Itu yang keempat Catat itu baik Teman-teman muda Nah kemudian yang kelima Tidak ada yang sempurna Dalam hubungan Artinya begini Artinya setiap pasangan Ya Proses pembelajaran Dan Pertumbuhan Baik si cowok Proses pembelajaran Pertumbuhan Baik si cewek Proses pembelajaran Dan pertumbuhan Tidak ada Orang yang Langsung jadi Tidak ada Tidak ada yang instan Tidak ada Semua proses Sebuah hubungan matang Sebuah hubungan bertumbuh Itu lewat proses Lewat proses Tidak ada Pohon tiba-tiba tinggi Tidak ada Pohon itu bertahap Dia bertumbuh Baru kemudian Dia tinggi Nah demikian juga Hubungan itu Hubungan itu bertumbuh Ada prosesnya Jadi artinya Yang kelima ini Setiap pasangan Dalam proses Pembelajaran Dan pertumbuhan So please Hargai Kalau hari ini Pasangan mau lakukan kesalahan Apalagi dia tidak sengaja Udah Ingatkan Jangan diulang lagi Hargai dong Setiap orang lagi Proses ke sana Jangan Jad langsung hakimi Jangan langsung main putus aja Apalagi kalau dia menunjukkan Dia berubah Apalagi kalau dia mau berubah Hargai dong Maka percayalah Nanti hubungan kalian itu Ketika udah Bertumbuh Maka hubungan kalian itu Akan jadi saksi Bersaksi ke banyak orang Bahwa kami juga mengalami Hal-hal demikian Bahwa pernah begini Pernah begini Tapi Bisa dilewati sama-sama Dan hari ini bertumbuh Jadi berkat So Jangan Menjat Atau cepat Mengambil keputusan Ketika dalam masa Pembelajaran Dan pertumbuhan Itu yang kelima Nah kemudian yang keenam Tidak ada Yang sempurna Dalam hubungan Artinya begini Yang keenam Setiap pasangan Harus saling membangun Harus saling pengertian Plus Sabar Kalau tidak ada pengertian Kalau tidak ada Hat yang ingin membangun Kalau tidak ada kesabaran Maka hubungan itu Akan bubar Tinggal nunggu waktu Pem Bubar itu hubungan Kalau tidak ada pengertian Kalau tidak ada kesabaran So Teman-teman muda Yang lagi menjalin hubungan Baik yang lagi dekat Ataupun yang lagi berpacaran Ingat Pengertian Dan sabar Maka percayalah Hubunganmu akan bertumbuh Berhasil Diberkati Dan jadi berkat Dan yang terakhir Yang terakhir Tidak ada yang sempurna Dalam hubungan Artinya begini Jangan pernah Mengharapkan Pasanganmu Jadi sempurna Jangan pernah Sampai kapanpun Selama di dunia ini Selama di bumi ini Jangan pernah harapkan Pasangmu sempurna Gak bisa Gak bisa Kesempurnaan itu Cuma miliknya Tuhan Bukan milik manusia Artinya Kamu mesti siap Kecewa Kamu mesti siap Dia melakukan kesalahan Karena dia jauh dari sempurna Tapi Kalau dia mau belajar Tidak mengulai kesalahannya Itu yang the best So Ingatkan pacarmu Jangan pernah Mengharapkan Kesempurnaan Karena tidak ada Manusia yang sempurna Namun Hargailah pasangmu Yang mau belajar Dan percayalah Itu akan buat Dianya lebih baik Hubungan kalian lebih baik Bertumbuh Dan berhasil So ini dia teman-teman muda Ada tujuh Arti Bahwa Tidak ada yang sempurna Dalam hubungan Ada tujuh artinya Dan saya berharap Ini bisa ngebantu Teman-teman muda Sehingga hubungan Yang kamu bangun Yang kamu jalani Tidak gampang goyah Tapi hubungan itu Kuat Kokoh Ada masalah Tetap kokoh Sampai bertumbuh Berhasil Diberkati Tuhan Dan jadi berkat So ini yang boleh Saya bagikan Teman-teman muda Ada tujuh poin Dan saya percaya Ini akan menolong Dan memberkati hubunganmu Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you